Kerap meresahkan warga puluhan preman di Tasikmalaya ditangkap polisi. Selain menjual air mineral kemasan untuk angkutan, modus pelaku juga berpura-pura, mengatur lalu lintas di jalan rusak untuk meminta sejumlah uang. Antisipasi kejahatan jalanan, anggota Sabhara dan Satreskrim Polres Tasikmalaya menggelar Rezia Preman selasa siang. Polisi menyisir lima kecamatan, mulai Tanjung Jaya, Sukaraja, Cika Thomas, Salopa hingga Cipatujah. Kedatangan polisi membuat kaget preman yang tengah manggal hingga sebagian sembunyi di perumahan warga. Sedikitnya, 39 orang preman berhasil diamankan petugas dari tujuh titik. Mereka kedapatan melakukan upaya premanisme jalanan. Selain menjual air mineral kemasan untuk angkutan barang, modus pelaku juga berpura-pura, mengatur lalu lintas di jalan rusak. Bahkan banyak preman yang sengaja mempersempit bahu jalan untuk memperlambat laju kendaraan. Mereka kemudian meminta sejumlah uang terhadap pengendara yang melintas. Hal ini dianggap meresahkan warga, terutama pengendara yang melintas. Jadi dari beberapa titik tersebut memang sebagian besar kegiatan mereka itu tentunya melakukan penghutuan itu dengan cara menjual akua, kemudian juga ada yang mengamankan ruas jalan yang diuda rusak. Tapi dari beberapa titik juga setelah kami cek, ternyata ada beberapa ruas jalan itu sebenarnya sudah bagus, sudah baik. Yang namun tetap diberikan penghalang untuk mempersempit ruas jalan. Setiap hari, masing-masing preman ini mampu meraup untung Rp30.000 hingga Rp70.000. Meski sempat berusaha menolak, namun preman ini tetap diangkut polisi. Sejumlah barang bukti berupa uang hingga sepeda motor diamankan. Polisi kemudian mendata dan melakukan pembinaan terhadap preman ini agar tidak mengulangi perbuatannya. Deden Rahadian, Tasik Malaya Terima kasih telah menonton!